Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merkembangan pada hari ini bertemu dengan saya lagi Tritah Yonogroho, Staf Pemajar Prodi Akutansi Universitas Harja Tangerang Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang matahari akutansi manajemen dengan topik bahasan pada pertemuan ketiga yaitu tentang perilaku biaya Ada hal yang akan dicapai dari pertemuan ini adalah diharapkan nanti dengan pertemuan ini kita akan memahami tentang aktivitas biaya memahami sumber daya sebuah organisasi dan kita akan memahami cara membesarkan biaya Selanjutnya kita akan menuju ke perilaku biaya Apa itu perilaku biaya? perilaku biaya adalah pola yang mengembangkan bagaimana jumlah biaya bervariasi atas perubahan aktivitas bisnis Jadi di dalam sebuah bisnis ataupun usaha manufaktur itu nanti akan sangat berpengaruh sekali terhadap penggalungan penelusuran dan analisis terhadap biaya-biaya Ada tiga perilaku biaya utama di dalam pembahasan kali ini yang pertama adalah biaya variable atau variable cost yang kedua biaya tetap yaitu V-Cost dan biaya campuran atau M-Cost Ada baiknya sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai perilaku biaya-biaya tersebut kita perlu mengetahui tujuan bagaimana kita harus mengetahui perilaku biaya karena hal ini sangat penting terutama di dalam industri ya di dalam industri manufaktur terutama pengendalian biaya ini tujuan pertama adalah pengendalian biaya ini penting sekali bagi manajemen untuk di dalam proses produksinya karena akan sangat berpengaruh terhadap hasil akhir nanti jadi misalnya disini adalah manajemen menetapkan untuk ke depan apakah akan membeli mesin baru atau tidak nah kalau membeli mesin baru bagaimana caranya dan pengendaliannya bagaimana nah ini sangat penting sekali yang kedua adalah untuk estimasi biaya jadi berdasarkan biaya-biaya historis masa lalu dijadikan database bagi manajemen untuk memberikan estimasi biaya ke depannya di dalam satu mungkin dalam satu periode tahun-satu tahun ke depan atau mungkin tiga bulan atau empat bulan nanti tergantung kebetulan dari organisasi atau perusahaan tersebut hal ini penting agar biaya yang terjadi sesuai dengan yang di planningkan kalaupun terjadi gap ataupun ketimpangan apakah masih di dalam tahap toleransi disitu jadi ini pentingnya estimasi biaya yang ketiga yaitu adalah pembuatan keputusan pembuatan keputusan hal ini kita dasaran terhadap biaya apakah nanti perusahaan dengan berdasarkan biaya yang sudah di koleksi diruntutkan semuanya ini akan memberikan sebuah manfaat ini penting sekali karena bagaimana pembuatan keputusan berdasarkan biaya adalah ada hal yang utama karena pada ujungnya adalah masalah cost and benefit ya jadi dalam sebuah organisasi pembuatan keputusan berdasarkan perilaku biaya sangat penting agar nanti tidak terjadi tumpang tindih atau secara di dalam pembuatan biaya selanjutnya kita bahas mengenai basis aktivitas dari semua kegiatan penggolongan biaya-biaya tersebut sebenarnya kategori biaya itu tergantung dari aktivitas basis aktivitas merupakan ukuran yang menyebabkan suatu biaya menjadi bervariasi atau tidak yang kedua bahwa basis aktivitas disebut pemicu atau cost driver ya harus diidentifikasi oleh akuntan manajemen dengan pihak di dalam perusahaan tersebut hal ini penting untuk melihat sebenarnya biaya yang terjadi adalah pemucuannya dari mana cost drivernya dari mana jadi akan tepat sasaran di dalam pembuatan biaya-biaya tersebut yang lanjut dikenal di dalam aktivitas cost driver di dalam perusahaan banyak sekali bisa jam kerja langsung jam mesin unit produksi frekuensi penahanan bahan unit penjualan frekuensi pengeshatan frekuensi penodoh dan lain-lain selanjutnya kita akan ke biaya variable atau variable apa yang disebut biaya variable biaya variable adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan aktivitas dan volume produksi sedang jumlah per unitnya tidak berubah jadi disini perubahan biaya akan sebanding besarnya biaya akan sebanding terhadap perubahan aktivitas volume produksi sedangkan jumlah per unitnya disini tidak berubah jadi disini adalah biaya variable total berubah proporsional dengan perubahan aktivitas volume produksi kapasitas yang meningkat akan membuat biaya variable ini bergerak berubah atau proporsional dengan perubahan aktivitas yang kedua adalah biaya variable per unitnya tidak berubah walaupun aktivitasnya berubah jadi disini biaya variable per unitnya akan tetap tidak akan terpengaruh terhadap aktivitas perubahan yang kedua adalah biaya tetap atau peak cost namun yang dibutuhi biaya tetap adalah biaya yang darah kapasitas tertentu total tetap meskipun volume kegiatan perusahaan berubah-ubah jadi biaya tersebut tidak terpengaruh terhadap aktivitas seberapa besar produksi aktivitas unit yang dihasilkan bahwa total dari biaya tersebut adalah tetap namun di sisi lain bahwa biaya per unitnya akan menurun sebanding dengan perubahan aktivitas dari produksi tingkat volume produksi ini yang disebut biaya tetap identifikasi suatu biaya sebagai biaya tetap atau tidak membutuhkan penjelasan biaya tersebut terjadi jadi banyak tipikal biaya tetap baik perusahaan jasa dagang atau penemuan faktor misalnya ada biaya depresasi peralatan depresi bangunan abonemen listrik gaji pokok-pokkawai gaji mandor pabrik dan lain-lain yang ketiga adalah biaya campuran disini biaya yang memiliki karakteristis biaya variable dan juga karakteristis biaya tetap sebagian biaya campuran berubah mengikuti aktivitas perubahan secara proporsional dan sebagian yang lain tidak berubah meskipun tingkat aktivitasnya berubah disini sebagai contoh adalah biaya pegawai penjualan jadi misalnya sebagai contoh adalah seorang pegawai di bagian penjualan dengan gaji perbulannya misalnya 1 juta namun di dalam aktivitas penjualannya akan ada tambahan salary misalnya ketika dia bisa menjual penjualan dalam 1 juta maka dia akan mendapatkan bonus 5% nah disini biaya yang 5% ini menjadi biaya variable sedangkan gaji yang dia yang 1 juta ini adalah menjadi fake cost atau juga biaya listrik jadi di dalam biaya listrik tersebut akunemen listrik disini menjadi biaya tetapnya jadi berapapun aktivitas produksi aktivitas perusahaan menghasilkan barang tidak akan berpengaruh karena ini menjadi biaya fake namun biaya variabelnya biaya listriknya itu sendiri akan seiring dengan penambahan sumas produksi ini menjadikan biaya variabelnya dari sini adalah biaya campuran contoh biaya campuran disini adalah biaya listrik dan biaya pegawai penjualan kita akan masuk ke sumber daya sumber daya atau resource sumber daya ekonomis yang membuat perusahaan dapat melakukan aktivitas disini bermacam-macam sumber daya bisa bahan baku bisa tenaga kerja bisa peralatan bisa mesin-mesin jadi ketika perusahaan memiliki sumber daya berarti perusahaan mempunyai aktivitas aktivitas ini akan memberikan peluang dimana biaya-biaya tersebut akan terjadi ada penentuan tiga metode penentuan di dalam pola perilaku biaya yang biasa kita kenal yang utama adalah pendekatan intuisi yang utama pendekatan analisis engineering dan ketiga adalah pendekatan analisis data biaya masa lalu pendekatan intuisi ini lebih ditekankan kepada intuisi seorang manajemen di dalam menentukan biaya berdasarkan surat keputusan kontak kerja dan sebagainya sedangkan pendekatan analisis engineering ini akan melihat bagaimana sebuah hubungan fisik yang jelas antara input dengan output jadi disini akan kita lihat biaya memilih hubungan langsung secara fisik merupakan biaya variable sedangkan jika dilihat secara fisik kita mempunyai hubungan langsung dengan produk atau output ini akan menjadikan biaya tetap yang ketiga adalah pendekatan biaya masa lalu diteruskan pendekatan biaya masa lalu berlaku asumsi bahwa biaya di masa yang akan datang sama perilakunya dengan biaya di masa yang akan lalu ada tiga metode disini titik tertinggi dan titik terendah metode tajangan dan metode kuasa terkecil demikian yang dapat saya sampaikan kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh